Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku saya lagi di rumah guys jangan lupa like comment and subscribe tapi sebelum kita melanjutkan video ini saya minta kawan-kawan untuk ketik like oke di video kali ini saya akan cobain review dari ROM MIUI 11 lagi guys dan disini saya pakai MIUI 11 custom yang dari Rosia Revolution OS dan disini saya pakai yang versi yang terbaru ya walaupun gak pernah update lagi sih agak jarang update sih dari akhir tahun kemarin ini jadi sampai sekarang belum ada update lagi dan saya baru cobain dan disini versinya guys dan oke bisa kalian lihat sendiri versi 9, 12 11.24 yang masih beta dan disini juga masih Android 9 ya guys belum ada yang untuk yang Android 10 nya di ROM MIUI belum ada dan mudahan akan segera ada ya mudahan oke di ROM ini kalian bisa lihat beberapa aplikasi bawaannya kita lihat dulu yang paling biasa disini recorder dan ini untuk rekam suara ya guys dan ini untuk rekam layar fpsnya sampai 30 dan seperti itu sudah pasti pakai kamera MIUI dan kalau pengen di cam bisa install sendiri ya guys dan di ROM Revolution OS ini biasanya sih ada bahasa Indonesia ya guys tapi kita cek aja langsung dan disini gak support untuk bahasa Indonesia ternyata ya gak ngerti juga kenapa tapi mudahan akan segera ada bahasa Indonesia di update selanjutnya ya mudahan karena memang biasanya ROM Revolution OS ini pasti ada bahasa Indonesia nya doang dan next di ROM ini sama aja sih kayak ROM MIUI pada umumnya guys ya cuma disini saya ngerasa lebih enak aja lebih smooth di ROM ini enteng ringan juga ya dan untuk di fingerprint nya juga enak gak ngebug ya nggak ngebug di fingerprint dan disini juga ada face unlock nya guys cuma saya nggak aktifkan untuk face unlock dan di lokasi juga gimana ya oke ternyata di lokasinya force close nih guys kayaknya dia masih ngebug untuk di lokasi kita coba lagi sekali oke iya guys ternyata dia masih force close kita lihat yang disini tapi kalau dari status bar masih aman ya masih aman aktifnya cuma nggak bisa dibuka menu-menunya ini ternyata seperti itu ya dan di lock screen sama aja lah kurang lebih display juga kurang lebih sama semuanya nggak ada terlalu perbedaan sekali untuk dan di bluetooth di bluetooth juga bisa aktifnya masih normal untuk bluetooth cuma di lokasi aja masih ngebug dan untuk di hotspot kita cobain ya oke di hotspot juga masih aman oke dan kita akan coba lihat shot nya sekarang guys oke guys ini dia penggunaan baterai dari ROM Revolution OS dan sebelumnya saya sudah charger dari 100% dan sekarang sisa 17% nih guys penggunaan penggunaan kita akan lihat penggunaannya tapi disini saya menggunakan buat social media dan beberapa match doang game sebenarnya dan kalian bisa lihat sendiri penggunaannya disini terakhir casenya 8 jam yang lalu dan dan disini penggunaan dan disini penggunaan cuma sekedar social media doang guys dan kita main game PUBG dan kita dapat shot nya hampir 7 jam guys ya menurut saya ini lumayan awet ya karena penggunaan terakhirnya 8 jam dan kita lihat berapa jam kita dapat shot untuk PUBG nya oke disini penggunaan oke disini penggunaan masih suka force close nya kalau dibuka oke kita coba cek untuk game PUBG Mobile sekarang ya oke dan kita coba untuk PUBG Mobile sekarang nih guys dan kita lihat kita lihat di settingan disini grafis nya cuma sampai balance ya dan frame rate nya sampai medium guys dan gak bisa frame rate grafis nya HD cuma mentok disini doang dan untuk audio di high jadi jadi kurang lebih sama hampir sama lah dengan ROM MIUI pada umumnya gak bisa gak bisa itu grafis HD cuma kalau kalian pengen grafis HD kalian bisa cobain di ROM MIUI Pro di beberapa video yang sebelumnya ada ROM MIUI Pro yang bisa support dan kita cobain satu match dulu ya untuk disini gimana enak gak oke guys disini kita sudah cobain dan kita lihat ya dan masih awalnya masih enak sih menurut saya nih guys walaupun bukan pakai HD ya dibi selamat menikmati 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 selamat menikmati